Rusak, layarnya rusak, gak tau tiba-tiba ngeblank aja begini Satunya handphone saya, rusak, handphone saya adalah S20 Ultra dan mengalami kerusakan di LCD yaitu green screen Kenapa bang bisa rusak dan berapa biayanya, di video ini kita ulas bareng-bareng seperti biasa Dukung channel ini, klik tombol like, subscribe, komen di bawah dan nyalakan loncengnya Oke sob, terima kasih Maturnun, S20 Ultra, Samsung S20 Ultra ini saya beli kurang lebih 1 tahun 2 bulan Masih baru lah ya saya belinya itu Dan saya beli di hotletnya resmi langsung di Samsung Waktu itu saya beli seharga 15 jutaan 15 jutaan benar, 15 jutaan Dan ini adalah kamera satu-satunya yang saya pakai untuk membuat konten Nah kenapa bisa terjadi green screen Pertama, saya itu sedang melakukan update software Ya, selalu saya update softwarenya Dan tiba-tiba di pertengahan kayaknya sinyalnya hilang atau sinyalnya itu lemah Sehingga update softwarenya itu tidak berhasil Lalu saya lanjutkan, tiba-tiba setelah berhasil Itu sore harinya itu layarnya berkedip Ya, layarnya itu berkedip Sehingga sangat mengganggu sekali gitu Saya coba matikan Saya tidak matikan ya Saya mau install ulang rencananya Ya, seperti apa namanya Reset bawaan pabrik Tapi saya takut data-data saya hilang Karena memang banyak data-data penting di handphone saya Akhirnya kejadian ini berlanjut selama 3 hari Di hari keempat Tiba-tiba Layar handphone Samsung S2 Ultra saya mengalami green screen Bisa lihat di sebelah Dan tiba-tiba saja Sudah tidak bisa dipakai Ya, dimatiin susah gitu ya Di setu-setu layarnya juga susah Pokoknya green screen lah Akhirnya saya memutuskan untuk ke service center Ya, service center Samsung yang ada di ITC Fatmawati Lantai 1 Ya, saya kesana Tapi sebelum itu saya lihat di YouTube Ternyata banyak sekali S20 Ultra yang mengalami green screen Saya tidak tahu ya apakah ini merupakan kelemahan atau kekurangan dari S20 Ultra Tapi saya kurang paham Tapi yang jelas banyak yang mengalami ini Dan saya juga sudah mencari ya Kira-kira LCD dari S20 Ultra ini berapa Dan di pasaran ya Di Tokopedia, di Bukalapak Itu harganya sekitar 4 jutaan lah ya 4 jutaan Oke Lalu saya ke ITC Fatmawati Di lantai 1 Di Samsung servicenya Saya kesana Akhirnya Dicek terlebih dahulu Pertama mengambil nomor Lalu dicek Bahwa harus mengasih uang Ya, di awal itu sebagai jaminan 50 ribu Lalu biaya pengecekannya itu 150 ribu Sob Jadi Kalau misalkan dicek Dan tidak Ada problem gitu ya Atau dicek setelah ada problem Harganya sekian Dan konsumen tidak mau membayar Tidak mau memperbaikin maksudnya Itu kena biaya 150 ribu Jadi perhatikan untuk kalian Yang ingin mengecek unit anda Yang di luar garansi Maka akan kena biaya sekitar segitu Ya, 150 ribuan lah Nah, setelah dilakukan pengecekan Ternyata benar LCD-nya mengalami kerusakan Akhirnya saya bertanya Berapa untuk biaya pergantian LCD Oke Yang pertama diberikan opsi Dua opsi Opsi pertama adalah Pergantian satu set penuh LCD Samsung S20 Ultra itu ya Termasuk bezelnya Atau pinggir-pinggirannya gitu ya Dan baterainya Satu set Itu kurang lebih 4,6 jutaan Waduh Sangat berat di posisi saat ini Untuk mengganti sebuah Layar LCD Dengan harga 4,5 juta Ya Akhirnya saya Tidak mengambil opsi kedua Walaupun itu dengan baterai baru Tentunya dan original Saya mengambil opsi yang kedua Yaitu hanya LCD-nya saja Ya, LCD-nya saja Yaitu sekitar 2,4 ya Jadi ada ini biayanya 247 ribu 2 juta 407 ribu Ini adalah Stroke-nya Dan ini adalah LCD-nya Nah, ini adalah LCD-nya Yang diganti Oleh Samsung Untuk pergantian ini Ya, yang hanya diganti Dan LCD-nya Memerlukan waktu 2 minggu Kurang lebih 2 minggu Karena Penggantian LCD ini Dilakukan Di Apa namanya Service center-nya Samsung Pusat Ya Kalau Yang opsi pertama Gitu ya Yang ganti gelondongan Semua dari LCD Dari list-nya Dan dari baterai-nya Hanya memindahkan mesin-nya saja Itu bisa di sana Ya, bisa ditunggu Tapi kalau hanya Mengganti ini-nya saja LCD-nya saja Itu Kurang lebih Inden ya 2 minggu Dikarenakan unit kita Dibawa ke pusat Untuk penggantian Ini Ya Lumayan Harganya 2 jutaan Padahal belum sampai 2 tahun Ya Jadi untuk teman-teman Yang mengalami Green screen Coba datang dulu ya Ke Service Samsung-nya Dicek-cek dulu Apakah ada kabel yang kendor Gitu ya Atakah memang LCD-nya Sudah mengalami Perusakan Dan Biaya untuk S20 Ultra Sudah saya sebutkan Di awal Bahwa Untuk pergantian Satu set penuh Itu Lima Ya, sorry Empat koma Lima Empat koma Lima jutaan Itu sudah termasuk List-nya Penuh semua Belondongan Satu set Termasuk baterai Jadi hanya Mesin yang Saja yang lama Dipindahkan ke Unit yang baru Tapi kalau hanya Mengganti LCD-nya Seperti ini Kurang lebih Yaitu tadi 2,4 juta Dan ini Prosesnya Dua minggu Sedangkan untuk Penggantian full Itu bisa ditunggu Juga Di sana Ya Tergantung dari Kalian Padahal Saya itu Pakai handphone-nya Nggak Jorok-jorok amat Ya Artinya Nggak pernah saya Buat perenang Nggak pernah saya Apa Banting-banting Saya selalu pakai Softcase Nah itulah Pengalaman saya Untuk pergantian LCD Samsung S20 Ultra Ini Semoga Membantu kalian Yang sedang mengalami Ya, itu aja Mungkin konten kali ini Terima kasih Sudah menonton